oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel listen petani muda dan channel listen tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini adalah lahan Baizan yang disini Baizan Budidaya CMK Janyo yang sekarang tepatnya usianya 147 HST 147 HST teman teman kemarin dipetikan yang ke 23 dalam tiga Baizan masih dapat 9 kg yang merah yang hijau kemarin dapat lupa teman teman ya sekitar kalau tidak salah ya 24 kg teman teman yang hijau kemarin karena memang disini Baizan Budidaya CMK Janyo yang masih muda yang seperti ini sebetulnya ini sudah besar lagi teman teman yang hijau-hijau yang masih kecil Baizan Petik karena memang disini Baizan akan melakukan proses penyemprotan CPT ini CPT untuk tujuannya untuk mempercepat masaknya buah teman teman atau meratakan masaknya buah yang buah-buah yang sudah tua karena memang ini lahan ini sudah Baizan lama tidak spray ini saktisida ataupun fungisida jadi Baizan lakukan penyemprotan CPT atau kalau di daerah Baizan itu namanya di etrel etrel itu merek dagang ya etrel itu merek dagang bahan aktifnya etephon ya itu kalau di daerah Baizan namanya di etrel biar lebih cepat masak seperti itu nah ini karena memang dilihat dari kondisi tanaman ini sudah didil tidak lakukan penyemprotan jadi memang yang layu juga terus terus busuk batangnya kalau busuk batang sih ada teman teman tapi ini masuknya ke layu sebetulnya ini banyak ke layu yang lama sudah pada kering dan kalau untuk kondisi buah sebetulnya masih lumayan masih lumayan makanya kita lakukan proses pengetrelan biar lebih cepat masak dan bisa kita panen merah karena oh iya untuk harga kemarin update harga masih di nota Rp22.000 yang merah teman teman kalau yang hijau di nota Rp9.000 jadi ya harus kita petik sebisa mungkin kita merahkan agar harganya lebih mahal sedikit teman teman yang seperti ini yang seperti ini kan nanti besok dua hari lagi bisa kita panen ini juga yang merah juga alhamdulillah kelihatan lumayan banyak teman teman besok kelihatannya kita petik lagi yang merah merah kelihatan banyak teman teman ini ya oke jadi langsung saja kita racik teman teman ya untuk penyemprotan kali ini biar lebih menyingkat durasi dan tentunya lebih maksimal kita menerangkan untuk penyemprotan kali ini teman teman oke dan jangan lupa jika nanti video ini bermanfaat tentunya tekan tombol like subscribe share videonya biar kawan-kawan petani pemula bisa belajar dan tentunya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan petani teman teman intinya seperti itu ya dan bagi sudah saya sekirat tentunya besok doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin ya langsung kita raci teman teman ya disini untuk yang akan nanti melakukan proses pengetrelan ini ada pangkotir yang akan melakukannya teman teman sebetulnya ini bukan etrel etrel itu merk dagang ya jadi disini untuk CPT nya disini biasanya menggunakan merk dagang cepah ini bahan aktifnya etephon 480 gram per liter teman teman nah ini ini sama dengan merk dagang etrel bahan aktifnya sama tujuannya sama untuk mempercepat masaknya buah tentunya dan meratakan masaknya buah ini untuk biasanya besok juga menggunakan untuk apa namanya melon juga besok pakai ini karena bagus nah ini untuk takarannya teman teman itu dikasih ada dua pilihan ada takaran satu mili satu mili per liter ada dua mili per liter nah disini biasanya menggunakan satu koma lima ya jadi pokoknya kisaran satu satu koma lima satu sampai dua mili per liter nah disini berarti kalau satu dua koma lima dikasih sekitar itu dua puluh duaan lah pokoknya dua puluh dua atau dua puluh empat teman teman lagi bangkutir terus top ya sudah cukup itu untuk CPT nya jadi memang ini langkah yang paling tepat karena memang buahnya sudah tidak bisa dirawat dan kemarin juga buah yang kecil-kecil sudah petik jadi untuk mempercepat masanya buah kita pakai CPT nah ini dicampur nah ini tips juga dari Waisan kalau untuk apa namanya CPT ini plus sekalian dikasih apa namanya fungisida teman teman nah ini ada sisa fungisida mudah-mudahan cukup itu spring merk dagangnya mankosep itu dikasih tiga sendok kayaknya cukup teman teman karena memang paling ini membutuhkan sekitar satu setengah tanki untuk proses pengaterelan jadi kalau untuk kata tidak harus merata buat pokoknya disemprot lah nanti juga ada dua cara untuk proses pengaterelan cara yang pertama untuk aman buahnya dan bukan buahnya pohonnya aman langkahnya kedua ini bisa untuk menghabiskan atau nanti pohon bunga dan juga bakal buah akan rontok teman teman makanya ini biasanya ada dua verisi nanti biasanya akan dipraktekan itu tiga tutup tiga sendok ya nah itu dikasih CPT sekalian perkat perkatnya dua mili per liter berarti sekitar tiga puluh dua mili per tanki enam belas liter ditakar saja bangkut ya oke sebentar ini ya nah oke ditakar saja sebentar kameranya kurang ya pokoknya 32 sedikit lagi 32 mili stop ya udah cukup oke biasanya ulangi nah ini pokoknya teman teman kalau mau melakukan kasih CPT ini biasanya rekomendasi kan ini juga bagus ini teman teman merek dagang cepa ya ini bahan aktifnya etepon pokoknya sama ini dengan etrel tapi kalau di daerah biasanya itu namanya populernya kalau untuk capai itu di etrel etrel itu sebetulnya merek dagang teman teman biasanya juga kadang-kadang ikut itu bahas seperti itu karena memang ya sudah menjadi terbiasa jadi untuk etrel itu merek dagang bahan aktifnya etepon ini cepa ini juga bahan aktifnya etepon nah ini jadi teman teman bisa untuk pengalaman kalau untuk mau meratakan masaknya buah dan mempercepat masaknya buah ini teman teman bisa menggunakan pokoknya bahan aktifnya etepon itu pasti bisa teman teman ini kemarin juga di melon biasanya menggunakan merek dagang ini untuk proses mempercepat masaknya buah itu juga paling bagus jadi merata merata ke tanaman semua untuk masaknya buah nah ini nanti biasanya bangkutir praktekan karena ada dua versi ini sambil nunggu bangkutir kalau untuk penyemprotan yang kita buah masih buah bawah teman teman secara biasa kita melakukan penyepriannya nyamping jadi jangan sampai atas pucuk daun pucuk ranting pokoknya hanya di buah bawahnya saja proses penyemprotannya menyamping tapi kalau untuk kondisinya sudah seperti ini memang diharuskan untuk habis semua ya boleh merata dari bawah atas pokoknya merata ke semua tanaman yang penting merata ya nah ini cuaca juga paling bagus sangat mempengaruhi proses ini kalau cuacanya terik seperti ini itu paling bagus teman teman untuk mempercepat masaknya buah itu paling bagus tapi kalau cuacanya mendung itu kurang efektif kurang efektif ya untuk proses pengetrelan ini ini juga besar jadi kutar bawah pengetrelan nantinya seperti itu oke sekali lagi untuk penaktif teman-teman ini ada dua cara ada dua versi bisa menggunakan 1 mili per liter bisa 1,5 mili per liter bisa 2 mili per liter tapi kalau 2 mili nanti kita penyemprotan walaupun di bawah nanti tanamannya agak sedikit apa ya stress bisa dikatakan stress tapi kalau untuk 1 mili insya Allah aman teman-teman kita spray di bagian samping kita aman apalagi ditambah dengan fungisida tapi kalau 2 mili pasti tanamannya akan nanti stress dan daunnya bunga pasti akan rontok apalagi kalau di bagian atas semua tanaman ya seperti itu nah ini nanti di etrel di bagian sini ya karena memang tanamnya sudah pada layu teman-teman karena ini sudah 15 eh 16 hari tidak bisa lakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida seperti itu ya ini cara yang pertama ya kalau untuk apa namanya mempertahankan buahnya pohonnya teman-teman dan juga bunga dan juga bakal buahnya proses pengetarannya menyamping oke oke bunga tir jadi tidak boleh ke semua tanaman menyamping ya nah jangan sampai ke apa namanya daun bagian atas atau pucuknya pucuk daun atau ranting di bagian atas seperti itu pokoknya menyamping itu untuk menyelamatkan tanaman tapi kalau ini bayisan sudah memang berniat untuk menghabiskan diratakan saja bunga tir semua seperti melahna seperti itu ya sekali lagi ini memang sangat penting sekali kalau teman-teman belum pernah melakukan proses penyemprotan CPT ini jadi ikuti yang tadi cara yang pertama proses pengetaran itu di bagian samping saja jangan sampai atas daun tapi kalau untuk memang niatnya sudah menghabiskan buah tidak dibuahkan lagi ya boleh sampai atas penyemprotannya biar nanti ini nanti sekitar tiga hari lagi daunnya pasti sudah akan pada rontok teman-teman pasti sudah pada rontok maksudnya karena sudah dilakukan penyemprotan seperti ini ya seperti itu oke jelas ya jika ada yang kurang jelas ataupun orang paham dari penjelasan bayisan bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman biar nanti bayisan menjawabnya dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe share juga video bayisan biar kawan-kawan petani bisa ikut belajar dan video ini bisa bermanfaat teman-teman oke jadi cukup sekian dari bayisan salam petani beda indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.